Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Sutarman dan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno datang ke KPK untuk verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Keduanya merupakan kandidat calon Kapolri yang akan menggantikan Jenderal Timur Pradopo. Bandara Internasional Kuala Namu di Deliserdang, Sumatera Utara resmi beroperasi. Bandara Kuala Namu resmi menggantikan Bandara Polonia Medan. Tim penyelamat menggunakan kren untuk memindahkan gerbong kereta api yang anjlok di Spanyol. 77 orang dilaporkan tewas karena terjebak di dalam gerbong. Dialog Prime Time kali ini mengangkat tema mencari calon Kapolri bersih. Berita 1 dapat disaksikan melalui live streaming di Berita 1 TV, Diverse Media Channel 6 dan HD Channel 301, Telekom Vision Channel 150, Scanindo Channel 47, Aura TV Channel 071, berita1.com, serta youtube.com slash berita1. Dan kepada semua pemirsa kami di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kami sambut hangat telah bergabung dengan Berita 1 di Duta TV Channel 44. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.